Sementara itu pemirsa Polda Metro Jaya membongkar sindikat pengedar uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Empat tersangka diamankan sementara satu orang pelaku selaku pembeli uang palsu masih buron. Inilah barang bukti uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 22 miliar rupiah yang diamankan tim opsional Subdit Runmore di Treskrimom Polda Metro Jaya. Dari sindikat pengedar uang palsu. Selain mengamankan barang bukti uang palsu, polisi juga menyita barang bukti lainnya di antaranya mesin pemotong uang, mesin cetak, plat warna, alat ultraviolet hingga mesin penghitung uang. Sebanyak empat pria ditetapkan sebagai tersangka yakni M, YA, FF, dan F. Sementara polisi masih memburu empat buron lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Seluruh tersangka kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Para tersangka memproduksi pecahan uang 100 ribu sebanyak 220 ribu lembar atau apabila dikonversi itu senilai 22 miliar karena mendapatkan pesanan dari orang Jakarta yang bernama Saudara P yang dijanjikan akan ditukar 1 dibanding 4. Sebelumnya Polda Metro Jaya menggerebek ruko tempat pembuatan uang palsu ini di Jalan Serengseng Raya, Kembangan, Jakarta, Barat. Dari dalam ruko ini polisi menemukan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah bernilai miliaran rupiah. Ruko tersebut merupakan lokasi penyimpanan dan pemotongan uang palsu yang merupakan pengembangan dari penggerebekan di Sukabumi, Jawa Barat. Tim Liputan Ainews melaporkan